Museum SBY Ani bukan untuk rakyat, bukan program berkualitas tapi cuma ambisi egois Ditulis oleh Abu Daing Al-Makasari di SeaWorld.com Ambisi dan ego pribadi Klanjika sangat kental sekali Pembangunan museum SBY Ani sangat jelas bukan untuk rakyat Meskipun Pemprov Jatim berharap museum ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat Apa menariknya museum SBY Ani sehingga banyak orang yang mau datang Saya kira yang tertarik hanya orang-orang SBY yang terpaksa ikut suka apa yang disajikan SBY Andai saja museum itu menampilkan kasus mangkrak hambalang secara detail Pasti banyak yang akan hadir untuk menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya Ataupun kasus senturi pasti menarik sekali Tapi kalau melihat foto-foto dan benda-benda koleksi khas orang-orang kaya Ya, rakyat mah oga Seberapa pentingkah museum SBY Ani bagi negara? Bisakah negara maju dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang selalu saja bertambah? Bisakah museum itu mendatangkan devisa yang melimpah sehingga ekonomi meroket? Saya kira para pulih dari manca negara lebih tertarik wisata panorama alam yang eksotik Dan budaya serta peninggalan-peninggalan sejarah Bila dibandingkan dengan museum yang dibangun hanya untuk membesarkan ego pribadi atau keluarga Apalagi kalau museum itu hanya berkisah tentang kehidupan kesenangan mereka berdua Atau keluarga jika saja Rakyat mah oga Mending memajukan wisata alam Seperti Bromo, Semeru, Telut, Pantai Kelayar, Pantai Watukarung atau Monomen Jenderal Sudirman Permandian Banyu Angat, Pantai Teleng Ria, Pantai Serumi, Kewagong, dan lain-lain Tempat wisata itu semuanya bermanfaat dan perlu pengelolaan yang lebih maksimal Tentu saja bagus buat masyarakat daripada buat museum yang hanya memamerkan galeri koleksi pribadi Dan framing penceteraan agar berharap semua kasus-kasus di zaman kekuasaannya bisa radup dan hilang begitu saja Rakyat Indonesia tidak akan mau lupa, menolak lupa Atas segala kasus-kasus yang masih perlu ditelusuri dan didalami lebih lanjut Dan terkait duit 9 miliar yang heboh itu Bagi SPY, duit yang sejumlah itu sangatlah amat kecil Ya, kayak beli jembilan gitu Bayangkan saja, sesuai data dari LHKPN Bahwa kekayaan SPY tahun 2014 tanggal lapor 5 November Yaitu Rp25.368.048.460.025.000 Catat, itu dari tahun 2014 Dan itu yang tercatat Apakah ada yang tidak tercatat? Hmm, sekarang sudah tahun 2021 Apakah bertambah hartanya lagi? Belum lagi AHY, IBAS, dan beberapa koleganya Jadi kecil sih kalau 9 miliar untuk tambahan buat bangun museum Beda dengan rakyat kecil seperti saya Dapat 100 juta sebulan saja sudah sangat Alhamdulillah Wow banget Tapi kenapa sampai Pemprov Jatim dikaitkan? Apakah agar kesannya bahwa museum SPY ini itu sangat penting? Sampai-sampai Pemprov Jatim ikut membantu Apa Pemprov Jatim tidak terkesan abai pada rakyat kecil? Sementara sangat peduli pada hal-hal prestisius gitu Atau bisa jadi Ulangi Atau bisa jadi ini permainan SPY saja Duit itu bisa saja dari dia juga Weka-weka-weka Bisa saja kan? Sehingga ingin menimbulkan kesan bahwa museum itu Wow gitu Padahal isinya ya Nggak menggairahkan bagi rakyat Tapi menurut kabar berita seperti yang dimuat kompas Bahwa asal usul dana 9 miliar rupiah Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacetan Yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation itu Bupati Pacetan Indartato mengatakan Bahwa pernah mengusulkan dana bantuan itu Kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur Ceritanya dulu pemerintah daerah Mengusulkan kepada Gubernur Ulangi Ceritanya dulu pemin Ulangi Ceritanya dulu pemerintah daerah Pacetan Mengusulkan kepada Gubernur Untuk memohon dukungan Kata Indartato di kantor bupati Senin 15 Februari 2021 Percaya enggak? Pemprov Jawa Timur ternyata mendukung Usul dari Pemkap Pacetan tersebut Oleh karena itu Pemprov memberi bantuan Namanya bantuan keuangan khusus Pada pemerintah daerah Untuk pembangunan museum nyapa SBY Terang Indartato Terang Indartato Catat pemirsa Museumnya Pak SBY Hmm Museum untuk rakyat Bukan kan? Pemprov Jawa Timur juga telah mencairkan Dana bantuan keuangan khusus itu Pada 9 Desember 2020 Setelah dana itu cair Pemkap Pacetan memasukkan dana tersebut Kedalam APBD 2021 Wow Wow Jadi meskipun telah dicairkan Pemprov Jawa Timur Dana 9 miliar itu Belum diserahkan ke Yudhoyono Foundation Indartato menegaskan Masih ada urusan administrasi Yang perlu diselesaikan Sebelum dana itu dikirim Alhamdulillah uangnya keluar Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jawa Timur Dan sampai hari ini Uangnya belum diserahkan Lalu Menurut Bendara Umum Partai Demokrat Renville Antonio Membenarkan Yudhoyono Foundation mendapatkan Dana hibah dari Pemprov Jawa Timur Untuk pembangunan museum itu Katanya SPY tak pernah meminta Ya masa sih Orang kaya minta-minta Apalagi cuma 9 miliar saja Kalau orang kaya yang korupsi Kayaknya sih ada ya Jadi Mau minta atau Ulangi Jadi Mau minta atau tidak minta Itu gak penting Pemprov disini pun Kesanya cuma pro-SBY atau orang kaya Bukan pro-rakiat Tentu Pemprov punya kewajiban kepada rakyatnya Daripada mengerusi musim peribadi SBY Meskipun SBY mantan presiden Ada atau tidak ada museum itu Nama SBY tetap tercatat sebagai orang yang pernah jadi presiden Republik Indonesia Jadi Gak perlu-perlu amat sih Yang perlu itu museum nasional yang membuat sejarah para presiden Yang penting adalah bagaimana rakyat bisa diperhatikan dengan segala macam pelayanan yang berkualitas Museum itu terkesan ambisi pribadi Bukan untuk kepentingan rakyat secara umum Meskipun mengatasnamakan demi memajukan Ulangi Meskipun mengatasnamakan demi memajukan pariwisata untuk ekonomi rakyat Kan Itu semua bahasa-bahasa yang sudah memuakan rakyat Rakyat gak mau lagi dikibuling dengan hal-hal yang unfaida Begitulah Kura-kura Sejarah tak langsung Rahwan Nasidik bongkar isi museum SBY ANI Ada jadi hambalang Ditulis oleh Niha Alief di SeaWorld.com Tak hanya Andi Arief dan Roy Suryo yang aktif berkomentar miring pada pemerintah Rahwan Nasidik juga termasuk komentator pedas Untungnya Netizen lebih senang menguliti Andi Arief dengan proyek gagalnya soal situs Gunung Padang Dan juga Roy Suryo karena nilai panji dan lain-lain Rahwan hampir luput dari pemberitaan miring Tapi karena itulah kita bisa membalikan tuduhan kejinya pada dirinya sendiri Tentu saja serangan Rahwan Nasidik bagai peluru yang menyasar ke wajah sang majikan Celotehnya soal bendungan tukul dengan logika sesat dihantam keras netizen Bahkan dirinya menyebut Jokowi sengaja mempermalukan SBY soal proyek mangkrak hambalang yang tak diteruskan Apa dia tidak pernah belajar konstruksi? Bagaimana biaya perbaikan rumah yang rusak bisa jadi serupa membangun rumah baru? Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa hambalang tak diteruskan Memang adalah hak Presiden Jokowi untuk mengambil putusan tentang hambalang Bisa diteruskan dan dijadikan fasilitas yang berbeda bagi kepentingan publik Atau dibiarkan seperti sekarang Semua terpulang pada niat baik atau niat buruk Sengaja untuk menista SBY, mana yang benar? Tulis Rahwan Nasidik Belum selesai memojokkan Jokowi soal hambalang Kini dirinya justru menyebar keburukan PDIP dan membuat hoax soal bus bekas Nanti, rejim berganti Bagaimana bila gedung komensos kita ubah fungsinya jadi museum? Untuk mengingat korupsi bansos oleh kadar PDIP di masa Presiden Jokowi Bisa ditambah apik dengan menyertakan rongsok bus bekas Transjakarta Yang diberi oleh gubernur Jokowi Setuju? Cuit at Rahwan Nasidik Dalam artikel saya yang lalu Sudah membahas dari mana asal-muasal bus bekas Itu pun bukan korupsi yang dilakukan Jokowi Berbeda dengan hambalang yang nyata Dikorupsi kadar dan petinggi demokrat hingga menjarat nambah ibas Bagaimana kalau usulannya dibalik? Nanti dalam museum SBY ANI didirikan miniatur raksasa sacan di hambalang Kan sesuai dengan bantuan Pemprov Jatim senilai 9 miliar Mungkin inikah makna juitan Rahwan soal isi museum SBY ANI ke depan Memang mengurusi ocehan kadar-kader demokrat tak ada habisnya Entah kebanyakan makan uang korupsi Atau bagaimana sehingga logikanya selalu terbalik-balik Sama seperti komentarnya mengenai bendungan Tukul Masih mending Andi Arief yang mengapresiasi meski menulis rancangan tahun 2013 Rahwan dengan kurang ajar Menyebut gara-gara Jokowi pembangunannya jadi Molor Dibangun tahun 2013 Target selesai tahun 2017 2014 Jokowi masuk istana Pembangunan waduk Molor baru kelar 2021 Jokowi menyelamatkan proyek mangkrak Nah itu pembangunan waduk Molor 4 tahun oleh Jokowi Tukul mempermalukan bazar rupiah Cuit at Rahlan Nasidik Telak saja beberapa netizen justru menampar cuitan Rahlan At 007 Koteka SBY tender tahun 2013 target Selesai tahun 2017-2013 SBY pensiun Lahan warga tidak lunas pembangunan berhenti At Jokowi 2014 Jokowi masuk istana 2014-2016 Lahan warga lunas 2016 Pembangunan fisik dimulai 2021 diresmikan Ada orang yang menunjukkan kebodohannya Eh gublok Itu kan kerjaan SBY yang katanya berdedikasi tinggi Kalau pakai otak kan proyek macam begitu Bukan dimulai justru di akhir masa jabatannya Beginilah kualitas kader senior demokrat Yang mendukung AHY yang masih anak bawang Nyatanya Sikap mereka sama-sama kekanak-kanakan dan baperan Padahal Jokowi tak ada maksud mempermalukan SBY Lewat bendungan Tukul Dari berita yang ada Sudah banyak bendungan yang dibangun Jokowi Memang soal Tukul hanya diresmikan berbarengan dengan isu kudeta Mungkin alam ikut mengatur bagaimana Tuhan mempermalukan mereka Jangan sampai ada demokrat lagi di sejarah kepemimpinan bangsa ini Apalagi trahcik ya siang baperan Prihatin Dan hobi nyinyir Semoga Tuhan menurunkan orang yang memiliki sifat Dan sikap serupa Jokowi sebagai penggantinya Tak terusik dengan jibiran Tak terkecoh dengan kebaperan Tapi yang dipikirkan hanya bekerja setulus hati untuk negeri Masih banyak kandidat terbaik di 2024 nanti Bazar NKRI yang dibayar dengan pembangunan negeri masih dibutuhkan terus Jangan sampai kita kalah dengan bazar oposisi macam PKS Piungan dan akun ternakan lainnya yang mungkin dibayar uang Tapi membuat negeri ini hancur Berkecoh dengan pijiknya SBY saat menjabat Tak ada warisan berarti selama 10 tahun ini Sudah begitu tak tahu malu membuat museum sebagai kenangan keluarga Padahal Jokowi secara terbuka sudah membuka hembalang mangkrak di depan publik Inilah hasilnya bila negeri dipimpin oleh tukang prihatin Baper, nyinyir, dan fokus memberkaya diri dan keluarga